Pilih action pass photo untuk semua ukuran yaitu ini action pass photo all set ini Lalu teman-teman klik tombol play untuk menjalankan atau membuat pass photo untuk ukuran 4x6, 3x4, dan 2x3 Kita klik play Maka photoshop akan membuatkan dan menyusunnya untuk 3 ukuran Yang ini 4x6, ini 3x4, ini 2x3 Untuk menghapusnya teman-teman pilih action delete pass photo all set disini Lalu teman-teman klik tombol play Maka kembali ke template awal Jadi seperti itu teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi file action Yaitu action cetak pass photo ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6 dengan cepat dan mudah Sesuai dengan ukuran standar Untuk penjelasan cara teori sudah saya sampaikan di tutorial.com Dan ini penjelasan cara teorinya teman-teman Untuk ukuran standar 4x6 itu 3,81 cm x 5,59 cm Untuk 3x4 ukuran standarnya adalah 2,79 cm x 3,81 cm Dan untuk 2x3 ukurannya adalah 2,16 cm x 2,79 cm Jangan lupa ditambahkan list putih pada semua sisi foto Nah ini adalah tata letak yang benar Sesuai standar Kalau kita perhatikan disini Ini untuk contoh foto yang 4x6 Jadi dari mata ke bawah itu sekitar 65% Dari mata ke atas itu 35% Jadi seperti ini teman-teman Tata letaknya Jadi kalau ukuran perbandingannya Ini 4x6 seperti ini 3x4 seperti ini Dan 2x3 seperti ini Disini saya Disini juga Disini saya jelaskan bagaimana cara menggunakan accent yang saya bagikan teman-teman Maksudnya seperti ini Silahkan teman-teman simak sampai tuntas Video tutorial kali ini Karena akan saya praktekan teman-teman Bagaimana cara menggunakan accent yang saya bagikan ini Dan untuk link downloadnya teman-teman Silahkan teman-teman ke bawah Atau ke bagian bawah Ini link downloadnya teman-teman Silahkan teman-teman download Dan passwordnya adalah only read one Nanti teman-teman akan mendapatkan Sebuah file seperti ini Silahkan teman-teman ekstrak Cara ekstraknya klik kanan Teman-teman lalu pilih ekstrak here Diminta untuk memasukkan password Masukkan passwordnya only read one Kecil semua Lalu di ok Maka teman-teman akan mendapatkan 3 buah file Seperti ini Ini adalah file accentnya Dan ini file templatenya Jadi seperti itu teman-teman Oke sebelum kita mulai Bagaimana cara menggunakan accent dan template yang saya bagikan Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Saya buka photoshop Nah disini saya masih menggunakan photoshop cs6 teman-teman Nah selanjutnya kita akan memasukkan atau meloot action Yang telah teman-teman download Pertama aktifkan dulu jendela actionnya Pilih menu window Lalu pilih action atau altf9 Nah ini seperti ini teman-teman Nah selanjutnya kita akan loot actionnya Agar actionnya bisa masuk ke kelompok sini Atau ke jendela action ini Caranya teman-teman Arahkan ke pojok kanan atas Ini Lalu teman-teman klik Lalu teman-teman pilih loot action Nah ini actionnya teman-teman Dan telah kita Extract tadi Ini Ini actionnya Pilih actionnya Lalu teman-teman loot Maka akan masuk ke Dalam kelompok atau ke jendela action ini Ini seperti ini teman-teman Ini adalah action pass photo Di dalamnya itu ada pass photo all side Ini untuk semua ukuran Lalu ada lagi action deletenya Nah selanjutnya Teman-teman buka Templatenya Teman-teman buka templatenya ini Coba klik saja Ini templatenya teman-teman Di sini saya Jadikan 3 kelompok Ada kelompok untuk 4x6 Ada kelompok atau grup 3x4 Ada kelompok atau grup 2x3 Selanjutnya teman-teman Teman-teman buka sebuah foto Atau pass photo File open Bisa ambil foto ini contohnya Nah foto ini teman-teman cropping dulu Teman-teman cropping Dengan ukuran croppingnya adalah 3x4 cm Di sini teman-teman aktifkan cropping Nah di sini teman-teman masukkan Di sini masukkan Angka 3 Sepasi Ketikan cm Atau cm Di sini teman-teman masukkan 4 gitu ya 4 Sepasi cm Atau cm Selanjutnya teman-teman enter 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 kembali Nah di sini akan tampil Seperti ini teman-teman Akan tampil seperti ini Lalu teman-teman enter atau centang Centang gitu ya Nah selanjutnya Gambar ini kita rubah resolusinya Pilih menu image Lalu pilih image size Nah di sini kita rubahkan cm Sudah benar teman-temannya 3x4 Nah resolusinya Kita rubah menjadi 300 Karena settingan action saya Saya buat seperti ini Jadi teman-teman harus rubah dulu Resolusinya menjadi 300 Lalu teman-teman oke Nah kalau kecil seperti ini Tidak jadi masalah teman-teman Tekan alt Baru scroll Gambarnya kita besarkan Tidak pecah dia Oke ya Sudah seperti ini teman-teman Kembali ke template teman-teman Kembali ke template teman-teman Lalu aktifkan action Pass photo all side Ini untuk semua ukuran Jangan lupa pointernya rubah ke Move tool Kembali ke actionnya Pilih pass photo all side Lalu teman-teman klik play Untuk menjalankan actionnya Maka secara otomatis Action akan berjalan Dan akan menyusun pass photo 4x6 3x4 Dan 2x3 Klik tombol action ya Klik tombol apply 4x6 3x4 Dan 2x3 Selesai teman-teman Selanjutnya tinggal proses Mencetak Karena template ini Saya buat dengan ukuran A4 Ini ukuran kertas A4 Jadi seperti itu teman-teman Jika teman-teman ingin Membuat Pass photo yang lain Dengan gambar yang lain Berarti gambar ini kita Hapus Cara menghapusnya Biar cepat dan mudah Teman-teman klik ini Action delete Photo all side Lalu teman-teman Play Nah Selesai teman-teman Jadi kosong kembali ya Nah kita akan mencoba lagi Dengan gambar yang lain Pilih menu File Open Ambil gambar yang lain Teman-teman Gambar yang lebih besar ya Nah seperti ini Nah seperti ini Saya ambil tampil yang ini Yang besar Seperti ini Selanjutnya gambar ini Di cropping Crop dulu Dengan ukuran 3x4 Kita kecilkan Teman-teman Geser gambarnya Begini Kalau terlalu Kecil gambarnya Kita besarkan dulu Croppingnya Kita atur lagi Photonnya Atau Gambarnya Seperti ini Oke D-enter atau D-centang Sudah seperti ini Lalu teman-teman Atur Resolusinya Di sini Image Image size Kita rubah ke Senti Sudah benar 3x4 Resolusinya kita naikkan Menjadi 300 Jadi settingan saya 300 teman-teman Terus di oke Nah sudah seperti ini Kalau ini terlihat Kabur Atau blur Berarti gambar Aslinya memang Kualitasnya kecil Kita akan mencoba Menggunakan Aslinya saja Oke ya Kembali ke Template Selanjutnya Teman aktifkan Aslinya pas Foto all set Lalu teman-teman Play Nah oke Aslinya berjalan Teman-teman ya Nah berjalan Aslinya Jadi Bisa digunakan Dengan Ukuran gambar Yang lebih besar Lalu di crop Untuk menghapusnya Kembali Teman-teman Klik tombol Delete Foto all set Lalu Klik play Kita coba gambar yang lain lagi Teman-teman File open Ambil gambar yang lain Saya ambil gambar disini Gambar ini Kita Cek Kita crop dulu 3x4 Bener Kita enter Enter lagi Atau centang Rubah resolusinya Image Image size Kita cek Sentimeternya Bener Resolusinya kita Jadikan 300 Oke Lalu kita kembali Ke template kita Atikkan Move tool Selanjutnya Pilih actionnya Lalu di play Kembali Play Oke Lelesai teman-teman ya Bisa ya Oke Lalu kita delete kembali Baru Play Oke Berarti action ini Berfungsi dengan Baik Nah itulah action Pas foto Buatan saya Semoga Bermanfaat Dan dapat Membantu Usaha Cetak foto Teman-teman semua Sekian lagi Bagi teman-teman yang belum Subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Bagi teman-teman yang Belum berlangganan Jumpa lagi di video Tutorial saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum 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 Assalamualaikum